Eksepsi KB terdakwa Rojopati lorong pengikuti padokohan Dimas Kanjeng nang sidang terusan nang pengadilan negeri kerajaan Propolinggo. Ditolai eksepsi iki intuk protes tegopo sehubumi terdakwa polai majlis hakim DPJW setuju ambik kelakuan kasaripulisi nang proses sidian sak durungi. Nang sidang terusan bareng agenda putusan selona pengadilan negeri kerajaan Kabupaten Propolinggo Awanmang Majlis Hakim Sengdipipin Yudistira Alfian mutusno nolak KB eksepsi Sengdijokno poro terdakwa perkororo Rojopati abil gani bareng Ismail Hidayah. Nang putusan selona perkororo Rojopati abil gani Majlis Hakim nolak eksepsi ne telung terdakwa Yaitu Ahmad Suryono Wahyu Wijaya mbarek Purnyadi. Sauntoro Siji terdakwa Liani wahyu di kaisok ditekak nonang sidang Mbarek Sekloro Nemen barek seintu ramutan medis na rumah sakit. Sauntoro nang perkororo Rojopati Ismail Hidayah Majlis Hakim nolak eksepsi terdakwa Mishal Budianto mbarek Wahyu Wijaya Polai materi eksepsi Sengdijokno poro kumiti biji Mertu teko pokok perkoroni. Majlis Hakim nyumang gak nojekso penutut umum Nerusno prosesi diani bareng nyeluk poro saksina Agenda sidang terusani. Ditolai eksepsi iki entuk protes tututin poro kumit terdakwa. Emsolek poosok kumit terdakwa Biji Majlis Hakim gak ngereken fakta Leporo terdakwa iku gak dijejeri penasihat hukum Saksu ini sidian sampai sidang pertama. Saat Liani iku poosok kumit yontu ting Kutusan iku kodong barek Majlis Hakim Seng setuju ambai kelakuan kasari polisi Paseng lakonok periksaan barek sidian yang terdakwa. Sintang dinaiki yang melakukan lancar Mbarek gaonok san tetang goyok sindi bedek saat duruhi. Sauntoro iku sidang terusan Rencananya api membalik diomot no kemis minggu Ngarep ambai agendang rungot no keterangan misaksi. Tori Folevi JTV